sama Pak ini, roh kita yang ada di dalam tubuh kita ini, ciptaan Tuhan sama dengan yang ada di dalam tubuh Yesus, ciptaan Tuhan karena roh itu adalah ciptaan Tuhan roh Allah, bukan berarti Allah itu sendiri, tapi milik Allah Allah yang menciptakan maka apa kata Allah, apa kata Tuhan roh, roh, apa ya rohku tidak akan, ya coba lihat kejadian rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia rohku rohku tidak akan tinggal selamanya di dalam manusia, karena manusia adalah daging tetapi umurnya hanya 120 tahun artinya roh kita akan kembali kepada pemiliknya, itu kepada Allah rohku, bukan berarti Allah itu sendiri yang di dalam kita tapi rohku, rohku, roh milik Allah coba baca itu, kejadian 63 rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia di dalam tubuh manusia, karena manusia adalah daging dan umurnya hanya 120 tahun inilah yang membingungkan Bapak membeda-bedakan roh Allah makanya kita bilang, Yesus kerasukan roh Allah kah padahal, setiap roh di dalam tubuh manusia itu adalah ciptaan Allah, hadisah karya 12.1 silahkan Pak ya, itulah selamat menikmati